Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal dua etoksi propana memiliki nama lain, ini termasuk ke dalam senyawa alkoksi alkana. Aturan penamaannya, yang pertama penamaan didasarkan pada panjang alkil yang terikat pada gugus alkoksi. Ketika jumlah alkilnya sama, maka salah satu dianggap alkana dan salah satunya dianggap alkoksi. Namun ketika ada perbedaan alkil, maka alkil yang memiliki C yang lebih panjang dianggap sebagai alkana. Sedangkan alkil yang memiliki C yang lebih pendek dianggap sebagai alkoksi. Contoh dua etoksi propana, yang mana di sini rantai utamanya yang diberi nama propananya atau alkananya karena rantainya terpanjang. Kemudian yang cabangnya yang rantainya terpendek diberi nama alkoksi atau etoksinya di sini. Rantai utama atau induk adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung gugus alkoksi. Penomoran atom C dimulai dari C yang terdekat dengan gugus alkoksi. Posisi gugus alkoksi ditandai dengan angka. Untuk alkil yang dianggap alkoksi, penamaannya menggunakan format nama alkil tanpa il plus oksi. Jika metil menjadi metoksi, jika etil menjadi etoksi. Format penulisan senyawanya nomor substituen nama alkoksi, nomor substituen nama substituen dan nama alkananya. Contoh, dua metoksi, tiga etil pentana atau dua metoksi propana. Nah, maka kita tuliskan terlebih dahulu dua etoksi propananya berdasarkan aturan penamaan berikut. Yang mana etoksinya CH3CH2, kemudian propananya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya barulah kita menggunakan aturan penamaan yang lain. Yaitu dengan menggunakan alkil 1, alkil 2, ether. Penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar ether. Dengan format penulisan alkil 1, alkil 2, ether. Jika terdapat dua gugus R atau alkil yang berbeda, penamaan gugus diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, etil, propil, ether. Jika terdapat dua gugus alkilnya sama, maka digunakan awalan di, di propil ether. Nah, di sini kita lihat ada etil, kemudian ada isopropil. Antara E dengan I, terlebih dahulu E dulu. Maka, namanya adalah etil isopropil ether. Maka, dua etoksipropana memiliki nama lain yang D, etil isopropil ether. Sampai jumpa pada soal berikutnya.